Halo teman-teman semua selamat datang di channel indubin teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana caranya teman-teman mengambil gambar Google out tapi dengan kualitas yang terbaik nah biasanya kita ketika mengambil gambar di Google out itu kan ketika kita zoom maka akan pecah-pecah ya tetapi pecah-pecah seperti itu dan nampak kurang jelas nah disini untuk aplikasinya teman-teman sama itu tetapi disini kita menggunakan Google out Pro jadi ketika teman-teman masih menggunakan Google out biasa yang bukan Google out Pro maka teman-teman download dulu untuk Google out Pro nya jadi untuk kesempatan kali ini kita tidak menggunakan api alat siapapun atau aplikasi tambahan untuk mendapatkan hasil terbaik di dalam mengambil gambar dari Google out jadi kita langsung sini buka aja Google out nya nah disini teman-teman perlu lihat ya di sini Google out Pro jadi bukan Google out yang biasa jadi fitur ini hanya terus apa di Google out Pro Oke semisal teman-teman kita cari lokasi dulu kiranya teman-teman mau mengambil gambar ya setelah mana kita cari-cari aja Nah semisal teman-teman ingin mengambil gambar ini nah ketika kita screenshot biasanya akan kita mengambilnya dengan cara screenshotnya nanti untuk kemungkinan kita coba screenshot nanti kita bandingkan hasilnya dan kita save Oke kita kasih SS screenshot Oke kemudian eh disini kita buka dengan metode ini jadi caranya tanpa aplikasi apapun teman-teman masuk di menu ini ada menu selesai ini teman-teman klik jadi ini untuk resolusinya ini teman-teman bisa pilih nah disini kan ada resolusinya yang customnya kan ini 1500 kali 99 maka tampilannya kurang maksimal ya teman-teman makanya disini kita pilih untuk yang maksimum yaitu berukuran 4800 dikalikan 2800 itu kita coba kita ambil keukuran yang maksimum atau bisa kita pilih bukan punya 4k ya 4k atau yang HD nanti tergantung kebutuhan misalnya ini kita mau ngambil yang terbaik ya kita pilih maksimum ini kemudian kita kita save kita taruh disini alamatnya adalah Google Adsense ini oke kemudian kita save nah ini adalah mendownload nanti setelah kita download kita bisa membandingkan ukurannya ketika kita menggunakan screenshot sama kita kita menggunakan fitur ini yang ada di Google Earth Oke maksudnya tinggi kita buka nah ini bisa dilihat ketika kita menggunakan sukses ini ukurannya hanya 3,9 dan ketika kita menggunakan Google Earth langsung itu operasi kita 5MP kita coba buka kemudian coba temen-temen zoom kalau seperti ini kita bandingkan dengan yang ini langsung jadi tampilannya agak lumayan dibandingkan dengan screenshot atau biasanya screen capture ya atau print screen jadi teman-teman nah mungkin cara ini bisa dicoba jadi tanpa aplikasi apapun teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini tapi jika teman-teman ingin yang lebih baik lagi yang biasanya kita gunakan dan menggunakan global mapernya nanti untuk sharing tutorialnya mungkin di video-video selanjutnya yaitu gimana caranya kita mendapatkan resolusi maksimum dari pengambilan gambar Google Earth ini tapi dengan menggunakan aplikasi global mapernya mungkin sekian ya teman-teman semuanya sharing dari saya pada kesempatan kali ini semoga sharing saya ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa kalau video ini berguna buat teman-teman minta supportnya untuk channel ini agar kedepannya channel ini makin berkembang dan makin memberikan manfaat bagi banyak orang ini terima kasih telah bergundung kerja saya sampai jumpa di video-video sharing saya selanjutnya dan terima kasih